Musibah banjir rupanya mampu mendatangkan berkah tersendiri bagi seorang pria di penjaringan Jakarta Utara saat pasokan listrik di lingkungannya belum pulih. Tukang reparasi elektronik itu meralui untung ratusan ribu rupiah per hari dari usaha jasa sewa charger. Sejumlah titik di wilayah Teluk Gong, penjaringan Jakarta Utara masih terkenang banjir hingga Jumat siang. Selain itu, pasokan listrik yang belum pulih membuat warga tidak bisa beraktifitas normal. Kondisi ini dimanfaatkan baik oleh Rudy warga setempat untuk membuka jasa sewa charger peralatan elektronik. Tak pelan, tiga lapak dadakan yang dibuka Rudy di tepi jalan inspeksi Kali Teluk Intan di servu warga. Puluhan warga memadati lapak tersebut untuk sekedar mengisi baterai ponsel atau peralatan elektronik lainnya. Atas jasanya, Rudy mematok tarif 5 ribu rupiah. Dari tiga lapak yang dibuka, ia meraup untung hingga 600 ribu rupiah per hari. Dalam membuka usahanya, Rudy hanya bermodalkan mesin genset kecil dan sejumlah terminal sambungan listrik. Pria yang berprofesi sebagai tugang reparasi elektronik itu membuka lapaknya dari siang hari hingga pukul 7 malam. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, AIN News melaporkan.